Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Sejak pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019, berbagai negara masih melaporkan penambahan kasus di wilayahnya. Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Sejak pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019, berbagai negara masih melaporkan penambahan kasus di wilayahnya. Melansir data dari laman World The Matters hingga Rabu 24 Maret 2021 pagi, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 124,7 juta kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 100,8 juta pasien telah sembuh dan 2,7 juta orang meninggal dunia. Negara di Amerika Selatan Brazil mencatatkan rekor penambahan kematian tertinggi selama pandemi COVID-19 pada selasa 23 Maret 2021, yakni dengan 3.251 kasus. Dilansir The Guardian penambahan tertinggi tersebut bertepatan dengan dilantiknya Menteri Kesehatan keempat sejak pandemi COVID-19. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Reuters, rekor harian baru penambahan kasus kematian tersebut menjadi cerminan skala wabah di Brazil saat ini. Presiden Brazil, Herr Bolsonaro, berada di bawah tekanan setelah berulang kali menganggap enteng virus ini, menabur keraguan tentang vaksin, dan justru memerangi tindakan penguncian negara. Setelah itu, Bolsonaro telah mendapatkan kecaman atas upayanya untuk melawan penguncian, mengabaikan mandat penggunaan masker, dan menganjurkan pengobatan yang belum terbukti seperti hidroksikloroquine. Tingkat infeksi COVID-19 di negeri Matador, Spanyol, mengalami kenaikan tipis pada selasa 23 Maret 2021. Kenaikan ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada minggu lalu saat Spanyol mencatatkan level infeksi terendah sejak Agustus 2020. Menteri Kesehatan Carolina Daria memberingatkan bahwa terjadi peningkatan kasus di beberapa wilayah, seperti Madrid dan Catalonia. Adapun Kementerian Kesehatan melaporkan 5.516 kasus baru, sehingga jumlah keseluruhan negara itu menjadi 3,23 juta. Korban meninggal bertambah 201 menjadi 73.744. Tidak seperti beberapa negara Eropa lainnya, Spanyol telah menahan pemberlakuan pesanan tinggal di rumah secara nasional sejak akhir 2020. The record, 90,000 infections, came a day after Brazil posted a separate record for deaths linked to the virus. More than 2,800 in one day. The pandemic has killed close to 3 lakh people in Brazil so far. And symmetries are full. But fears of a second wave and the total lack of unity in fighting the pandemic are affecting business. Carlo Fiori says he rarely leaves the house, but has decided to enjoy one last night out. He's sure things will get much worse before they get better. It's an amazing feeling to be able to be back here and we are very happy that Mallorca has such a low infection rate and that we can come here, said one tourist. We all took a test in the last 48 hours and all of the people on our plane were clean and had taken a test. It's perfect, he added. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.